Intro Rabu 27 Oktober 2021 bertempat di Aula Al-Fatah Masjid Istiqlal Jakarta dilaksanakan bedah buku karya Saidil Habib Umar bin Hafidz berskala internasional. Buku ini berjudul Petunjuk Nabawi menghadapi fitnah dan mengatasi konflik. Acara ini dihadiri beberapa tokoh nasional, antara lain Prof. Dr. Nasaruddin Umar, selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, mantan Gubernur NTB Prof. Dr. Abdul Muhti, selaku Sekjen Pengurus Pusat Muhammadiyah Dalam kesempatan kali ini, diskusi dipandu oleh Dr. Andi Hadianto, selaku moderator. Pemaparan pertama disampaikan perwakilan dari Habib Umar bin Hafidz yang diwakili oleh Saidil Habib Jindan bin Novel bin Jindan yang memaparkan inti daripada buku ini. Justru di dalam menyulut api fitnah adalah orang-orang yang mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan keilmuan, begitu mengatasnamakan agama. Wahakadam. Pemaparan kedua disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi, memaparkan dengan perspektif Al-Azhar dalam menghadapi fitnah dan konflik. Cukup kami di negara-negara Arab ini mengalami perpecahan bahkan perang tak berkesudahan. Tidak boleh itu terjadi di Indonesia. Itu yang sering sekali beliau sampaikan. Dan terakhir disampaikan oleh Prof. Abdul Muhti, mewakili Muhammadiyah. Kalau kemudian kita ingin mendidik generasi yang memiliki hati yang lembut, kemudian empati, simpati kepada orang lain, buku ini memberikan kita contoh betapa konflik itu bisa kita hindari, bisa kita selesaikan, kalau hati itu yang kemudian memang kita berikan, kita tekan. Di akhir sesi, ditutup oleh sambutan Tuan Rumah yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kalau ulama yang juga bersih nangis, ya berarti ada yang mampu membuat orang pintar itu menangis, itu berarti pas lebih hebat. Acara ini dihadiri tak kurangnya 100 peserta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Saya sebagai Tuan Rumah Istiqlal ini berterima kasih sekaligus bersyukur atas acara ini karena kami bisa berjumpa dengan para habaib, kami berjumpa dengan kekasih Allah SWT. Yang kedua, juga saya mempersilahkan kalau ada acara-acaranya Habib, nanti akan datang, ya sampaikan ke kami Istiqlal akan menjadi Tuan Rumah yang baik. Dan semoga launching bukunya Habib Pumar ini betul-betul akan berikan berkah kepada kita semuanya sebagai bangsa Indonesia. Acara ini adalah dari lembaga bahasa Arab Arlik dan penerbit nurani publishing untuk bersama-sama mensosialisasikan petuah-petuah Sayyidil Habib Umar, khususnya di negeri Indonesia ini, di mana saat ini kita memang sangat urgent untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk yang dapat paling tidak meminimalisir fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin secara khusus dan semua elemen bangsa secara umum. Alhamdulillah setelah mengikuti acara ini, mendapatkan ilmu serta wawasan yang lebih luas tentang bagaimana kita harus bersikap di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT dari segala macam fitnah yang terjadi saat ini.